Intro Hujan deras disertai angin kencang di desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyebabkan robohnya beberapa bangunan SMP Negeri 7 Cidaun dan berikut ini kita simak liputan selengkapnya Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Cidaun dan sekitarnya yang disertai angin kencang pada hari Kamis 21 Januari 2021 telah mengakibatkan robohnya bangunan sekolah, tepatnya aula serta mengakibatkan rusaknya sarana belajar-mengajar di SMP Negeri 7 Cidaun Kabupaten Cianjur Berdasarkan keterangan saksi mata yang berada di sekitar lokasi kejadian peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau Kamis sore Robohnya bangunan tersebut disebabkan beberapa faktor selain sudah tidak layak pakai dan cuaca buruk mengakibatkan konstruksi bangunan tersebut tidak kuat menahan beban Saya kemarin ada laporan bahwa sore jam 4 sekitar jam 4 kemarin setelah hujan angin yang sangat deras bangunan sekolah kita ternyata roboh bagian belakang terutama yang aula jadi ada aula belakangnya roboh karena posisi sekolah kita memang di atas jadi terpahan angin paling keceng juga selain itu juga kondisi tanah memang labil ya selain itu juga kelas ada beberapa kelas mengalami kebocoran yang luar biasa ada yang atapnya ambruk sehingga si tihangnya masuk gitu ambruk turun gitu sebelumnya juga kelas kami memang dua kelas tidak bisa digunakan sama sekali terusan perkustakaan kantor dan beberapa ruangan memang tidak bisa dimanfaatkan gitu akhirnya saya sudah sarankan ke guru-guru untuk mengevakuasi beberapa dokumen untuk pindah ke ruangan yang dianggap paling baik dalam saat itu sebetulnya ini sedang dalam proses kita mengajukan saya sudah bikin beberapa proposal untuk pengajuan rehab dan lain-lain tapi sepertinya tertahan oleh COVID-19 sehingga saat ini kita cuma punya dua kelas yang bisa digunakan kebetulan juga memang belum dimulai BDR tapi situasi ke depan sangat mengkhawatirkan karena ruangan bangunan SMP7 Cidaun secara umum sudah memprihatinkan tingkat kerusakannya tinggi apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini semakin barusan saja saya terima kabar lewat WA ibu ayah ambruk dari susulan jadi tergerus terus ayah tanahnya turun menjadi bangunan tergerus terus ingin sekali melakukan pekerjaan secara optimal kalau saja akses baik jalan maupun komunikasi baik mungkin itu jauh lebih baik dibanding kondisi sekarang saya sungguh perhatian melihat teman-teman disana melihat anak-anak disana apalagi dengan kejadian ini bertambah aduh keprihatinan saya gitu beruntung dari kejadian tersebut tidak mengakibatkan adanya korban jiwa karena sedang tidak ada aktivitas sekolah saat ini dalam pemantauan petugas BPBD setempat timan Sulaiman untuk kabar janjir ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati